Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Nabilah. Kali ini Kak Nabilah akan membacakan sebuah cerita. Penasaran kan cerita apa yang bakal kita baca bareng-bareng hari ini? Yuk kita lihat bukunya. Buku ini berjudul Namaku Kali, yang ditulis oleh Kak Ana Farida dan diilustrasikan oleh Kak Felicia. Buku ini bisa kita baca bareng-bareng, karena buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Lihat di sampulnya, ada dua kambing. Kambing berwarna abu-abu dan berwarna putih. Kambingnya lagi makan rumput. Dan ada anak perempuan. Kenapa ya anak perempuannya diam di tengah-tengah saluran air seperti itu? Kira-kira kenapa? Yuk kita baca bukunya. Wah lihat, ada gambar awan, gambar sungai, gambar hujan, pelangi, ada petir, berbulan, daun, dan awan mendung. Anak itu datang lagi. Akan bermain apa dia hari ini? Anak perempuannya menarik dua kambing. Kira-kira kenapa ya dia narik dua kambing? Kambingnya kayaknya gak mau deh ditarik-tarik. Lihat, air memerci kemana-mana. Wah, dia senang sekali. Lihat, air memerci kemana-mana. Sepertinya dia senang sekali ya bermain air. Baju dan wajahnya basah semua. Dia tetap tertawa. Meskipun bajunya basah, dia tetap senang. Kambing-kambing juga disiramnya. Namun mereka tak suka. Ternyata kambing-kambingnya takut sama air. Dia membuju kambing dengan rumput. Apakah kambing mau ikut? Wah, sepertinya kambingnya mulai tertarik karena dikasih rumput ya. Lalu... Eh, eh. Wah, anak perempuannya hampir jatuh. Aduh, dia terjatuh. Kambing pun menjauh. Kasihan, anak itu tampak kesal. Dia terduduk di air dangkal. Eh, sekarang dia tertawa. Apa yang ada di dalam pikirannya? Wah, sampai sental jepitnya ada di atas kepalanya ya. Dia membendung air dengan badannya. Wah, kulihat dia seperti raksasa. Kini, dia menyusut batu-batuan. Sepertinya, dia membuat bendungan. Sayang, bendungan roboh berantakan. Air menghanyutkan ranting dan daun. Semua berayun naik turun. Dia pun berseru riang. Mau kemana dia sekarang? Oh, dia mengambil daun jagung. Daun dilipat dan disambung. Jadilah perahu tanpa dayung. Dia kembali membendung air. Perahu berjajar di atas pasir. Tiba-tiba... Dia berdiri seketika. Banjir menerjang perahunya. Dia terus bermain dan tertawa. Namun, dia dipanggil ayah dan ibunya. Dari jauh, aku mengamatinya. Dia tetap terlihat ceria. Bermain air adalah kegemarannya. Lama-lama, anak itu tak datang lagi. Padang jagung menjadi sepi. Hingga suatu hari... Musim panen tiba. Dia datang lagi dengan suka cita. Aku gembira melihatnya. Asyik, dia mendekatiku. Wah, anak perempuannya mendekati saluran air. Sayang, saat ini aku tak punya air lontuknya. Tanpa air, dia duduk diam saja. Aku ingin menghiburnya. Coba lihat anak perempuan itu sedih ya dari ekspresi wajahnya. Lihatlah awan di kejauhan. Tak lama akan turun hujan. Wah, langitnya sudah mendung ternyata. Benar saja. Aku dan dia sama-sama bahagia. Kami bisa bermain lagi. Oh iya, namaku Kali. Nah, itu dia cerita tentang namaku Kali. Adik-adik, anak perempuan yang ada di cerita ini senang sekali bermain di alam. Dia suka bermain air. Dia suka berkebun. Dia suka datang ke lingkungan yang berlatarkan alam. Nah, anak perempuan yang ada di cerita ini juga adalah anak berkebutuhan usus yang menderita Down Sindrom. Tapi meskipun begitu, dia sangat bahagia ketika bermain air. Sekian dari video ini. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Youtube Rulang Belajar Akil. Sampai jumpa! Untuk melihat lebih banyak video seperti ini, klik playlist Pustaka Digital Audiovisual Ruang Belajar Akil. Terima kasih sudah menonton!